Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugit dari channel GSL guys Sekarang gue akan react lagi ke TWICE lagi guys dari JYP Entertainment guys ya Ini judulnya The Feel Ini baru gue telat 2 hari yang lalu guys Ini katanya bass line oke banget guys Jadi gue jujur kan gue mantan bass guys Jadi gue suka aja gue suka nge-cover-cover bass Jadi ini katanya bass line nya asik Jadi gue pengen react aja guys Jadi sebelum kita mulai kita intro dulu guys Ceplock Ceplock Oke guys, ini baru 2 hari ini udah 32 juta guys Gila gokil sih Tapi dimana-mana guys, lagu yang bass line nya asik Biasanya orang suka guys Itu beneran, itu fakta biasanya guys Oke guys, kita langsung riak aja guys 1, 2, ceplock Oh tone nya Tone bass nya asik sih Yes, oke Ini dia nih Nah ini pertamanya guys Ini bass nya aja nih Gue suka banget Tone nya itu ada High frequency yang Jadi masih berasa touch finger nya guys ya Seru banget sih nih Kompleks sih guys Maksudnya bass line begini Catchy banget Fills nya bass line nya Plus sama beat yang cuman sederhana cuman Duk, cek, dak, cek, duk Duk, itu kan disco guys Itu udah pasti sukses nih lagu guys Oh balance vokal nya juga enak banget Ini juga Wow cantik banget Ini by the way Vokal nya juga Dibikin kering guys ya Jadi kita bener-bener tuh Deep banget gitu loh Di tengah gitu loh guys Asik Prak, prak Oh sequencer masuk Cek, cek, cek Sama gitar ya Asik Oke Oh lebar Lebar Oh bass juga udah mulai disini Pas dimasuk ke Ini asumsi gue pre-chorus guys ya Dimasukin scene bass disini guys Jadi lebih lebar Soalnya bass yang awal Yang analog itu lebih di tengah Soalnya guys ya Lebih mono Apa nice build nya sih Oh Kita cover guys Seru guys Instagram aja kali ya Asik Terus gitarnya juga Soundnya ini pake sound-sound Rada ke bridge guys ya Jadi gepeng Yang lebih middle Jadi low nya yang Bottom-bottom dari neck nya Itu diilangin guys ya Jadi lebih Itu bisa di EQ sih guys Tapi ini kayaknya sumbernya Lebih ke middle Atau gak Ke bridge Bridge Pick up guys ya Tuh Itu makin jadul tuh Oh funky guitar juga ya Ini by the way video clipnya Terus gue baru perhatiin Masing-masing membernya Itu cantik-cantik banget guys ya Asik Vokalnya gue suka yang gini Terus bagian part rap nya guys Dia sedikit kayak ngomong Kayak speech gitu guys Jadi notasi gak terlalu ini Tapi enaknya didengar guys Disini Nih yang dibagian disini 1, 2, 3, 4 Yes Oke nice Nice recording Terus ini guys Ini yang menarik lagi Gue ambil dari kesimpulan Dari lagu guys Ini dimensi Pembagian instrumen Kalian berasa gak sih Drumnya tuh lebih kayak ke belakang Terus masing-masing instrumen lagi Lebih ke depan Bass sama kick Itu kan chord Lagunya guys ya Sumber Core Lagunya Jadi itu lebih ke belakang Sisanya tuh ke depan guys Vokal ya otomatis Paling depan lah guys ya Dimensinya bagus banget Tuh berasa banget tuh Depnya gitu loh guys Oh vokalnya Oh chordnya nice Ref Asik Asik Terus apa Gue perhatiin ekspresi mereka Ngedance tuh Fun Gue denger lagunya Fun Ini the feels Pas banget Mereka tuh Jadi dari koreografinya Set Set Propertinya Lightingnya Kostumnya Itu gue perhatiin semuanya Juga bagus banget guys Ini well produced juga sih Keren sih Keren sih Bassline sederhana guys Ini kayak lagu-lagunya Feral William ya Sama Daft Punk gitu tuh guys Model lagunya bassline yang cuman Brobanya per 4 bar doang Gila clap juga Kalau dimusuk-musuk gini Emang Asik banget sih Oke Breachnya Oke Chordnya Nice Ini juga build Build Apa Vokalnya guys Pertama tuh Lebih mono Lebih cuman dry Tapi makin-makin lama Makin ref Itu dia mulai tambahin Efek-efek chorus Yang di automate Secara efek send return guys Ini seru banget sih guys Dynamicnya jadi Asik banget Oh Delay Oh delay sama reverb guys Nice Selipan high-hatnya juga Per-upbeat gitu guys Enak banget Asik Wow Wow Atlet musenya nice Nice Asik dance-nya juga keren lagi Wah seru-seru Kostumnya juga keren-keren guys Ya Biasa guys lagu Bagus tuh cepet selesai guys Ini apa nih Artist twice Lirik Kayaknya orang-orang Bule juga guys Compose Oh orang Korea Korea juga nih Compose-nya juga ya Range-nya Wu Min Li Oke Programming Oke Programming-nya juga Wu Min Li Wah gila nih orang nih Juga nih ya Sin Wu Min Li lagi Gokil Gitarnya Wu Min Li lagi Oh self-produce guys Ini self-produce Dan ada backing Vokalnya juga Diisi sama Sofia ya Untuk nebel-nebelin frekuensi Biasanya guys Vokal edit Oh di edit juga Oke Sama Wu Min Li Oke Dia kayaknya self-produce Semuanya record by Sohi Eom Oke Ini gue gak tau Oh di studio JYP guys Mixingnya Tony Maserati guys Ya ampun Tony Maserati tuh Termasuk jejeran Sound Engineer Yang menurut gue tuh Sangat keren sih guys ya Itu ada Fab Dupont Ada Tony Maserati Salah satunya Ada yang namanya CLA Chris Lord LG Terus ada yang namanya Oh banyak banget deh Defensado Itu salah satu Role model gue Untuk Segi dari mixing guys ya Terus masteringnya Dinamukwon Oh di Korea juga guys ya Pantesan Soundnya gila guys Ini Gokil guys Orang-orang yang terlibat nih Gila Salah satunya nih Gue highlight Yang namanya Tony Maserati Kalian bisa lihat Itu tuh Banyak banget Cara dia mixing tuh Teknik-tekniknya tuh Gila guys Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk Pencet tombol Sobre Guys Capa laku Sampai jumpa di video